Harga 5,8 juta aja Ayo sayang Coba kan Mangunin yang cocok Halo sahabat yaunsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari Selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment Guys ini masih nyala ya Huawei Band 9 nya masih nyala ya Huawei Band 9 nya ya Huawei Band 9 nya nyala Itu sayang ini ya Dari harga 11 nya ram berapa Mereka udah libur sayang Udah libur ya Yes Kalau gak libur Gak mungkin mereka ada disitu Pasti di sekolah Bag bonusnya juga sayang Makanya harga 5,8 juta aja Ya ada di 5,8 juta Ayo sayang Coba tangan Mangunin yang cocok Lihat Onye mau pergi untuk nukar barang Katapun dah harus ada teman Adik-adik udah pergi sekolah ya Betul Yes Cici Tali dan Tania Sudah kembali bersekolah Apa kakak baterainya awet Bisa nge-track kesehatan kamu Bisa nge-track jam tidur kamu ya Lihatlah multitasking banget kan Sambil kerja Sambil menulis buku menu Eh guys kalian mau tanya-tanya juga boleh di komen-komen aja ya Sambil di-talk gitu kali kan Mau di-talk sama bunda jarang-jarang loh guys Apa mau nanya apa sih Emang lagi rame apa sih hidup gue Tuh emang lagi rame Tuh guys Sebenernya gak ada apa-apa Cuma kadang haters ya Yang bikin heboh Ya coba kalian komen-komen Boleh banget loh Nanti dijawab ya bun Tapi ya bun kalau ada yang nanya ya bun Ya tergantung Ini pertanyaannya ini ya Menjerumus kemana Kan tidak mau menyakiti Siapapun Asyik Bijak sekali bunda Dan ingat bun Jangan mau kepancing ya Soto besok makannya Oke gimana ya kan Mbak Nih Besok kita masak ini Inak Inak Ini ya Soto apa bun Betawi atau ayam Soto ayam aja ya Soto betawi Betawi ya Betawi kita pasti berbut Apalagi sini Bisa lima kali dia makan Ya ampun Beruntung sekali para host Mereka bisa memilih Menu apa yang akan mereka makan besok Dan mereka makan Bisa nambah berkali-kali Masaknya di bagian yang Kemarin kita masak Kolak Kolak masih ada gak Ada Mau dong Untuk tempat masak saja Bunda sendiri yang menentukan Kadang tuh banyak buzzer Yang ternyata dia juga Aduh takut terus Banyak buzzer Aku juga baru tau guys Ternyata banyak buzzer yang dia bayar Buat ingatain aku juga Gitu loh Jadi aku tuh bingung Ternyata buzzer bukan hanya untuk Melenyapkan akun dari bunda Tapi juga untuk menggiring opini yang negatif Ternyata bunda Ya kan Kayaknya itu emang ininya juga Kan biasa dia bikin banyak Ekan bodong juga Ternyata Gitu lah guys ya kan Emang tadi bodong bun? Bodong tuh No 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 Biasanya kan dia sering bikin Ekan bodong Gitu Buat memancing kan Pelai victim Akun buzzer selalu menunggu celah Setiap kali bunda serwenda live Iphone 11 mana nih Display Kok mana ya Gila Keterlaluan Biber Biber Bisa-bisanya dia Iphone 11 mana ya Gitu Hey inventory Pro ini ya Antar ya Tenang bun Inventary cancer Semua tercatat Semua tersegini Tercatat tapi gak tau dimana Gaitis ya Ketika bunda menanyakan Salah satu produk handphone Tapi staffnya malah nanya balik Dimana ya Jirawat Kan gak pake efek Gitu Aku gak mau nih Ntar pas lagi live Ngkaku benyok-benyok Gitu guys Gede-gede 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 Jadi gak pake ini Ingat ya itu bunda No filter No efek wajah asli Ini lagi ada jerawat satu Ayo ini Iphone 11 nya 5.4 Jirawat ditinggalkan Beb Gitu Jangan bicara begitu bunda Karena apa Ucapan itu doa ya Dan bisa terjadi Yang pertama ketika Onyo mau ke suatu tempat Untuk nukar barang Bunda meminta anaknya Jangan pergi sendirian Tapi harus ada yang Menemani Jadi ini adalah Lanjutan live Saat Betan baru bangun tidur Sarapan Kemudian ikut Menemani bunda Pada saat live Karena kebetulan Ada teman baiknya juga Sejala disitu Nah beberapa saat kemudian Si Betan ini Tiba-tiba minta izin ke bundanya Bunda Onyo mau pergi ke suatu tempat Mau nukar barang Nah disini bunda sempat Bertanya Barang apa yang Onyo mau tukar Dan disitu Onyo pun menjelaskan Jenis barang yang mau ditukar Itu apa Tujuannya Biar bundanya paham Maksud dan tujuan Onyo pergi ke suatu tempat Saat mau berangkat Onyo sempat Nyamperin Jalat Beritahu temannya Bahwa Onyo mau ke suatu tempat dulu ya Jalat nunggu disini ya Onyo pergi gak lama Nanti pulang lagi Tiba-tiba Bundanya langsung bilang Onyo jangan pergi sendirian Onyo harus ada yang antar Walaupun disitu Staffnya pada sibuk Tapi bunda serenah tetap ngotot Meminta Onyo harus ada yang ngawal Demi keamanan dari Onyo sendiri Saat ARTnya Jelaskan bahwa ada beberapa staff yang masih tidur Bunda pun langsung mengatakan Tolong bangunin salah satu staff Untuk menemani Onyo Jadi ini adalah salah satu bentuk perhatian yang benar-benar Hulus dari bunda serenah Kepada Onyo Dan sebagai salah satu bentuk Untuk memastikan Soal keamanan Dan juga keselamatan dari anaknya sendiri Biasanya setiap kali Onyo berpergian Itu ada mas oblak yang menemani Tapi mungkin di momen ini Mas oblaknya lagi libur Karena ayah bunda selalu berpesan kepada Onyo Onyo Kamu mau pergi kemana pun Mau hang out sama siapapun Gak apa-apa Asalkan Ada yang menemani Karena pada saat Onyo Menjadi bagian dari The Onsu Family Ada janji Yang akan selalu ditepati oleh ayah bunda Yaitu menjaga Onyo dengan sangat baik Jangan khawatir Onyo Kami akan menjaga Onyo dengan sepenuh hati Yang kedua Hater semakin menggila Sekarang ada baser Yang khusus Untuk memberikan komentar Dengan tujuan Menggiring opini negatif Tentang bunda sarwenda Masih ingat gak di video sebelumnya Saat Onyo tiba-tiba membaca Sebuah komentar dari haters Yang mana tujuannya untuk menggiring Opini negatif tentang bunda sarwenda Onyo hampir saja Percaya dengan komentar tersebut Beruntungnya bunda sarwenda memberikan Kemertian kepada anaknya Bahwa itu adalah akun baser Yang mencoba untuk menjatuhkan dirinya Dan di live ini bunda sarwenda menceritakan Sebuah kisah yang sangat buruk Dan tidak menyenangkan Justru merugikan bunda sarwenda Kalau sebelumnya ada baser Yang khusus untuk komentar spam Tujuannya agar akun bunda sarwenda Disuspend Tapi karena mereka gagal Alias tidak berhasil Akhirnya mereka menggunakan cara lain Yaitu memberikan komentar Dengan tujuan untuk menggiring Opini negatif tentang bunda sarwenda Jadi isinya itu komentar yang bertujuan Untuk menjelek-jelekkan bunda sarwenda Tujuannya biar netizen yang menonton Bunda sarwenda pada saat live Ikutan percaya Dengan apa yang dikatakan oleh baser ini Untuk para fans Sekiranya kalian menonton salah satu sosmed Dan disitu ada berita negatif Tentang The Ownster Family Seluruh anggota The Ownster Family Sekiranya kalian bisa memberikan komentar Yang positif disitu Walaupun hanya satu komentar Gak apa-apa Paling tidak ada komentar yang mendukung The Ownster Family Yang terakhir ketika bos menanyakan Keberadaan dari suatu produk Staff harus tahu letaknya dimana Nah saat itu kan bunda sarwenda Mau spill salah satu produk Yang kebetulan lagi turun harga Dan pada saat spill Kebetulan fisiknya ada Pada saat bunda Menanyakan kepada staff HP X ini mana ya Saya mau spill Tahu gak jawabannya Akio apa Dimana ya bun Sebenarnya tidak etis Kita menjawab seperti itu Kepada seorang owner Itu namanya gak sopan Kurang sopan istilahnya Paling tidak kita responnya Sebentar ya bun Saya cari dulu Di sini proses inventory itu penting Yang mana kita mengidentifikasi Seluruh fasilitas yang ada di kantor tersebut Yang merupakan milik dari bunda sarwenda Nama produknya apa Kuantitinya berapa Lokasinya dimana Jadi ketika seorang owner bertanya Keberadaan dari produk tersebut Kita sudah bisa menjawabnya Walaupun kita tidak hafal semua Tapi paling tidak kita tahu beberapa Itu hal yang mutlak Ketika kita bekerja Untuk orang lain Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari Keluarga De Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru dari Keluarga De Onsu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya